Bacaan Liturgi 15 Desember 2020 Hari Biasa, Pekan Advent Ketiga Bacaan dari Nubuat Zevanya Beginilah firman Tuhan Celakalah si pemberontak dan si cemar Celakalah si pemberontak dan si cemar Kota yang penuh penindasan Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun Dan tidak mempedulikan kecaman Ia tidak percaya kepada Tuhan Dan tidak menghadap Allahnya Tetapi aku akan memberikan bibir lain Kepada bangsa-bangsa Yakni bibir yang bersih Supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan Dan bersama-sama beribadah kepadanya Orang-orang yang memuja aku Yang terserak-serak Akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia Dan membawa persembahan kepadaku Pada hari itu Engkau tidak akan mendapat malu Karena segala perbuatan durhaka Yang kau lakukan terhadapku Sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan daripadamu Orang-orangmu yang angkuh dan congkak Dan engkau tak akan menyombongkan diri lagi Di gunungku yang kudus Di tengah-tengahmu Akanku biarkan hidup suatu umat Yang rendah hati dan lemah Yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan Mereka itulah sisa Israel Mereka tidak akan melakukan kelaliman Atau berbicara bohong Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu Sebaliknya Seperti kawanan domba Mereka akan merumput Dan berbaring dengan tenang Dan tak ada orang yang mengganggu mereka lagi Demikianlah sabda Tuhan Syukur pada Allah Masmur tanggapan Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu Puji-pujian kepadanya Selalu ada di dalam mulutku Karena Tuhan jiwaku bermegah Biarlah orang-orang yang rendah hati Mendengarnya dan bersuka cita Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Tujukanlah pandanganmu kepadanya Maka mukamu akan berseri-seri Dan tidak akan malu tersipu-sipu Orang yang tertindas ini berseru Dan Tuhan mendengarnya Ia menyelamatkan dia Dari segala kesesakannya Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Wajah Tuhan menentang Orang-orang yang berbuat jahat Untuk melenyapkan ingatan akan mereka Dari muka bumi Apabila orang benar itu berseru-seru Tuhan mendengarkan Dari segala kesesakan mereka Ia lepaskan Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Tuhan itu dekat kepada Orang-orang yang patah hati Ia menyelamatkan orang-orang Yang remuk jiwanya Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya Dan semua yang berlindung padanya Tidak akan menanggung hukuman Orang yang tertindas berseru Dan Tuhan mendengarnya Alleluia Alleluia Tuhan datanglah Dan jangan terlambat Ringankanlah beban umatmu Alleluia Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada Imam-imam kepala Dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu Ada orang mempunyai Dua anak laki-laki Ia pergi kepada yang sulung Dan berkata Anakku Pergilah bekerja Di kebun anggur hari ini Jawab anak itu Baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu Pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Tidak mau Tetapi kemudian Ia menyesal Lalu pergi juga Siapakah diantara Kedua orang anak itu Yang melakukan kehendak ayahnya Jawab mereka Yang kedua Maka berkatalah Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Pemungut-pemungut cukai Dan pelacur-pelacur Akan mendahului Kalian masuk ke dalam Kerajaan Allah Sebab Yohanes Pembaptis Datang menunjukkan Jalan kebenaran Kepada kalian Dan kalian tidak Percaya kepadanya Dan meskipun Kalian melihatnya Namun kemudian Kalian tidak menyesal Dan kalian tidak Juga percaya Kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Terpujilah Terpujilah